Intro Guys, saya berangkat menuju gencak tertinggi di Jawa Barat Oke, siap Bismillahirrahmanirrahim Sampai tujuan Oke Jalur baru, Cedarhe Gak tau Oke, Alhamdulillah kita sampai di ini, Brok Bandak 2 ya Brok Bandak 2 Untuk dokter langit Penakihan dari Jawa Barat Jangan harus kesak-kesadarnya Lanjut kita penamparan Oke, Dulur Setelah kita booking online Di sini kita daftar ulang Kita isi data pribadi Kode booking Barang bawaan Dan apa saja yang menghasilkan sampah Kita catat di sini Nah, sambil mengisi data Kita secara bergantian untuk cek medis terlebih dahulu Oh iya, di sini kita berdua ya Total biaya yang dikeluarkan yaitu Rp310.000 Itu sudah termasuk si maksi ya Dan kita dapat sertifikat Cek medis Kemudian transportasi pulang pergi ke basecamp Nah, itulah Gimana? What it ga? Nah, setelah semua aman Kita tinggal menunggu mobil Dan kita siap berangkat Cermai Termin apa masuk Nah, naik Naik Pukat kecil ya? Damterut Damterut, kenapa? Tadinya kirain naik pick up Tapi kita dapatin Kita berangkat cuma berdua ya? Berdua Berdua Satu mobil berdua spesial pesan ya weh halo pengdul kabut kabut ya? kabut, seger belakang aduh jalurnya lumayan nah ini tadi persimpangan ya kalau kesana ke cawe negelis cawe negelis jadi kita lanjut untuk ke base camp go 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 saya juga bersama ibu nih bu halo bu ibu warung ibu warung kata ya nanti kita jajan disana oke jajan nih ibu lumayan tadi setelah beberapa titik kita sedikit slip lumayan bisa terlewati lah alhamdulillah dan ini jalannya udah apa ini namanya? udah sedikit agak dicor agak dicor lumayan bagus sekarang jadi agak lumayan bagus jadi lumayan ini ini nah ini udah udah sampe nih kita ke base camp kita sudah sampai di base camp sarare jadi kita penjalanan udah lumayan ekstrim juga sih sempet selit beberapa kali dan penjalanan sekitar apa ya kurang lebih 1 jam lah 1 jam 10 menit kan dan karena lumayan tracknya setelah itu udah pakai kenyataan yang biasa kita penerapan di sini ya terus kita serangkan ya kalau kita penerian jalur kesini lebih baik jangan maklum motor jadi motor itu disimpan di apa pos pendaftaran ya pos pendaftaran kita nih kita ada bayang 60 ribu pepe ya pepe ya pepe ya mantap oke kita rehat dulu sebentar nanti kita lanjut yuk ya sebelum kita mulai penasian mari kita berat lebih lanjut agar kita diberikan keselamatan selamat sampai tujuan dan bisa kembali lagi pulang ke rumah dengan aman dan selamat berdoa dimulai pulang selesai eh sebelum kita berangkat kita yel-yel dulu untuk membakar semangat ya trisakti sadar he ayyay go yo bismillah bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terserah lebih lanjut bang dul sampai pos 1 ya Gimana? Masih aman? Berarti dari basecamp ke pos 1, berapa menit nih? Tadi sekitaran lebih 20 ya, 17-20 lah 10, 20, 30, kurang lebih dari basecamp Sama kita mulai sampai pos 1, berapa menit? Kurang lebih, 30 menit ya? 20 menit lebih Namanya apa nih? Pos 1, lawang gede ya? Lawang gede Nah, ini ketinggian udah sampai 1525 mdpl Bayan, trek, tanah, ada landai, ada sedikit menanjak juga Kita lihat dulu, sebentar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Lurus banget ini, kayak tangka buat naik benteng ya? Mantap Lurus Ini baru awal, baru beres Dari pos 1 Sekarang udah naik pos 2 Ini baru trek awal ya Trek awal pos 2 nih, menuju pos 2 Udah lumayan Tanjakannya udah lumayan Lanjut Menuju pos 2, hujan turun ya Kita langsung pake ini, pake jas hujan Aduh Tau kan guys Halo Dari dulu hujan ya Sampai di pos 2 ya Datuk 40lyong nitë ya Dari mana ini pak? Dari dari Dharma Padahal Kita cek dahulu Barang temen-temen dari Dharma ini Ini pos 2 Kita cek dahulu pos2 pos2 tegal jamuju nah nih di pos2 tegal jamuju di ketinggian 1712 mdpl mantap kehujanan woi nah kemudian kita tidak bawa flysheet lupa woi jadi kita numpang ke teman-teman dari Dharma ini Alhamdulillah mantap tadi kita udah nyampe ke pos2 sekitar kurang lebih 40 menitan lah 40-45 menit dari pos1 ke pos2 40 menit ya karena ya disesuaikan juga kalau misalkan enggak hujan mungkin bisa sampai 30 menitan lumayan hujan gede lumayan hujan gede sekarang udah gereda dan lumayan udah terang lagi mudah-mudahan semakin aman ya cuasanya semakin bagus menuju pos3 rencana kita di pos3 istirahat mudah-mudahan cuasanya udah bagus jadi kita bisa makan sana akan pos3 mengisi energi waduh nih kirain pos3 ternyata ini apa nih petunjuk apa nih tanjakan curam katanya deh oh iya itu mungkin treknya lumayan nih gimana Bang Dul bang Aray gimana Bang menitip bersemangatnya kasih tangan jakan curam harus kita hadapi mantap pokoknya ini ada yang turun juga trail run mantap dari mana Om dari Bapak mantap trail run mantap dari berapa Om dari setengah sembilan mantap setengah sembilan iya bener mantap mantap sampai puncak berarti alhamdulillah aslina inilah gambaran kalau trail run jadi take talk trail run jadi take talk mereka dari jam sembilan katanya sekarang jam berapa ini jam dua udah turun lagi mantap sekali bang Dul next trail run trail run pastilah harus gak ada beban pasti lebih enteng enak harus kaburu harus kaburu mang arai mau melewati tanjakan curam dulu jadi kita tadi telah melewati tanjakan curam sebenernya tadi gak jauh tuh dari tanjakan curam ke pos tiga kita udah nyampein pos tiga pos tiga ayu manis awas jangan kamu manis aku yang manis ya sekarang ada berada di ketinggian 1922 dkl tadi banyak berhenti bang Dul ya gak apa-apa tuurnya rada tuur tadi kita menghabiskan waktu sekitar satu jam 15 nitan itu kurang dari pos dua ya dari pos dua karena aku tuur mengarah ini 10 juta keram bukan keram karena cuaca juga kan jadi dingin ini dari di pos tiga dari pos tiga kebang Dul ya bang Dul ya bagaimana ini pos tiga masih lumayan hujan masih hujan ya di pos tiga bareng teman-teman dari Dharma tadi ya rencana kita makan dulu gak disini udah ganjal pakai roti lumayan tuh pakai wapur juga ya pakai wapur rencana untuk sholatnya disini ya sholat disini sebisa-bisa disini nanti karena waktu udah menunjukkan jam dua lebih inilah kita sholat juhur dulu ya hujan gede terus banyak yang transit juga kan banyak transit jadi gak cukup lah kita nanti sholat disini nih mantap lumayan ya mantap nih pohon-pohonnya gede-gede mungkin nanti dari pos tiga ini vegetasi mulai terbuka bang udah mulai kelihatan cerah-cerahnya mudah-mudahan kita sampai ya sesuai target sebelum maghrib kita udah sampai di kawah burung ya bismillah bisa-bisa yuk kita sholat dulu nah mungkin disini banyak teman-teman yang masih minggu bantuan bertanya bagaimana secara sholat di gunung ya kan gak ada air nah cara kita yaitu perhatikan kesedihan air atau perbekalan air yang kita bawa itu cukup gak untuk petualangan kita dan disini kita sudah memperungkirakan bahwa air itu dimastikan cukup untuk minum dan untuk berbudu gitu guys lanjut dari pos 3 ternyata kabut lagi aduh ya bang dulu ya iya padahal tadi udah terang ya udah terang kabut lagi dan sekarang nih masuk ke track yang lumayan nih awas jurang jadi di pinggir-pinggir jurang bang dulu ya kiri kanan jurang dan disana ada tanjakan yang lumayan juga ini harus lebih berhati-hati sih siap aman-aman bang dulu tarik nafas dulu ya mantap wah juga ubur-ubur teman-aman teman-aman yang sudah terumbut masih kembali dengan kabut nih terasa berada di yang gelen yang gelen emang keren sih bang dulu ya wah mantap mantap ya bukan mantap lagi nih enggak bakalan ada di tangan jamur enggak ada tuh bisa dilihat tuh sekeliling banyak korn yang berlumut diselumuti dengan kabut sadu ya sadu aduh mantap masih bersama bang dul dan bang asep marai marai kanjir marai kemana marai hujan mulai reda ya mulai reda alhamdulillah udah di kabut ya turunnya ya tapi jadi estetik sih kabut ini nih yang gak bisa di gimana ya ditemus kalau orang bilang ngapain gitu ya rasin aja sendiri kalau misalkan kita mau beli di bawah gak bakalan ada yang kayak gini tetap harus naik capek ya capek manusiawi lah kan tapi nih kalau udah disini udah dicecelebah kaki kram tapi dengan ngeliat keadaan yang kayak gini pemandangan kayak gini semua itu terbayar mantap pokoknya mantap well well tetap di cijak mancagar fituring jajak satunya mantap mantap deket ya sudah masuk pos 4 pengorbanan cinta berarti cuman berapa? 15 menit, 20 menit kurang ini oke sekarang kita berada di pos 4 ternyata deket bahagia sekali rasanya pos 4 ya ketinggian berapa bang? 2025 mdpl namanya pos pengorbanan cinta masya Allah disini banyak yang transit juga ya transit di pos 4 apa? lebih luas sih kalau buat pos 4 itu iya bener lebih luas tuh biar kita pasang tendang karena tadi kan ijar bisa nge-plash it ya buat berteduh kalau misalkan sekarang kan ke pos 4 kalau misalkan ke pos 8 berarti 3, 4 lagi 4 lagi bisa lah bisa bisa setelahnya bisa-bisa ya saya paling jauh tuh dari 2 ke 3 iya bener-bener semoga aja dari sekarang kan 3 4 ke 5 ke 6 ya lebih dekat amin amin biar kita bisa langsung masak-masak walaah cakep keren nih mana nih? lanjut? mau transit apa lanjut? lanjut pengorbanan cinta namanya juga jangan terlalu cinta disini kita harus meruankan kita udah sampai di pos 5 dan bang Araya udah duluan bang Araya udah duluan semangat terus dekat posnya bang Araya mah lihat set pos 5 nahan judulnya? judulnya tidak terlalu aja judulnya buyut ketug ketug pos 5 itu namanya ketinggian 2217 mantap pos 5 2217 nahan judulnya tari tunan tari yuk jaraknya berat tadi ambiskan waktu kurang lebih 40 ya 10 menit ya lumayan udah banyak berhenti malarain akatoto banyak berhenti jadi agak lama kalau seakan gak banyak berhenti mah pasti lebih cepat ya kondol pastinya maha di pos 5 ini masih berkabut masih berkabut dan treknya makin-makin anjak anjak banget anjir 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 mantap mantap cuman di pos 5 ini sedikit sempitnya sedikit sempit paling luas tadi ya pos 4 ya paling luas itu pos 4 kalau ini kayak jalan-jalan biasa aja siap set ya mantap jadi kata bangdul masih aman jadi kita coba lanjut aja paling kita sudah nyampe di pos 6 jadi tempat camp itu ada 2 pos 6 dan pos 8 kita di pos 8 jadi masih lanjut kalian bisa dilihat di pos 5 suasananya ada yang camp disini yuk lanjut sumber kehidupan banyak jadi bisa dipakai tempat nge-camp pertama analisa berangkul namanya sumber hurid ketinggian sumber hirup ketinggian sudah sampai 2311 mbpl itu sumber hurid ini sumber hirup kita bawa turun bagaimana bangdul lumayan di pos 6 ini dari pos 5 ke pos 6 lumayan berapa menit nih yang strike makin menanjak makin menanjak kisaran 20 menit kurang lebih kalau misalkan kita ini waktu dulu waktu dulu ini estimasi dari pos 5 udah mulai gak fokus dia ini pos 5 ke pos 6 kisaran sekitar 20 menit 20 menit ya tadi kita jam berapa? jam 4 jam 4 jam 4 karena tadi dari pos 5 kita kabar selama ya? ya kabar selama kayak jalan doang sih gak yang lebar kayak gini betul-betul jadi kita lanjut ya cepat juga sih kita makan dulu lah emang area juga sama ini sudah lapar ayo-ayo kita cari tempat mudik mudik oke ini lumayan tracknya nih mantap dan pegetasi juga udah mulai terbuka nah cuma kabut nih oh bang dur udah di depan ini posisi perjalanan menuju pos 7 mantap bang dur keren ini sih videoin 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 pengarai juga pengen keren sih ini mantep bang dur ya bukan lagi kan di bawah laut terumbuk karang masih perjalanan menuju pos 7 dan mata sedikit teralihkan dari kejauhan terlihat orang-orang kayak gini jamur apa ini hmm harum nyok kita endus dulu guys yang ketawa itu bang dur ternyata yang ketawa ini dia tau ini namanya jamur apa ini dari pepohonan yang sudah tumbang udah kayak keripik lumayan ini jalurnya dari pos tracknya tuh dari pos 6 ke pos 7 emang udah tracking udah lalu tracking udah lanjak terus dan mengarah juga sedikit keripan ini bang dur ini bang dur gak tau lagi apa bang dur kebalik tadi yoo udah deket sih ini di pos 7 kecil sempit oh iya namanya apa ini pos 7 ya tanjakan tanjakan cita-cita wih udah capai ketinggian 2.554 mdpl mantap sekali kan wih alhamdulillah udah sampai sini cuman udah mulai gelap kita menuju pos berapa pengdul 8 pos 8 lanjut pengdul janganlah ntar jangan dulu masih keliatan terang yoo dulur mancagar sadayana jejak sang pemimpi kita lanjut lagi kita lanjut lagi wih mantep ya rasanya gimana ya kalau udah ngeliat edelwis set mungkin perkumpulan pohon-pohon edelwis di kamera itu mungkin tidak terlalu indah ya cuman kalau kita sekarang langsung di kondisi udah mulai gelap lagi nih wih keluarga sama kita sekarang jam berapa jam 6 jam 6 pos 7 perjalanan ke pos 8 treknya lumayan memasuki kebun edelwis gak kebayang ini kalau misalkan nanti pas pada mekar pasti lebih masya Allah lagi sangat-sangat luar biasa kayaknya tuh mantap yes wih kota di atas awan pemirsa kira-kira itu dimana ya wah saya rabung dulu akhirnya jam setengah 7 udah hampir sampai pos 8 dan ternyata di pos 7 perjalanan pos 8 itu view-nya bagus sekali gue lihat sebelah sana lihat ini pakai tambang lumayan asli teman-teman teman-teman sampai sini dulu soalnya treknya lumayan pakai tambang ekstrim alhamdulillah pas 8 udah kelihatan pos 8 kawah burung ketinggian ketinggian 2670 mdpl dari pos 6 kita tempuh kisaran 1 jam lebih 1 jam 10 menitan karena benar-benar banyak beranti efek kehujanan kelihatan ini gimana nanti siang keren kayaknya 2 jam 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 11 11 11 12 14 15 15 12 14 14 15 15 kita langsung bikin tenda lah lumayan tadi ada sedikit kendala bukan sedikit, ya lumayan lah kendala saya juga hampir lumayan kedinginan Alhamdulillah, walaupun banyak dramanya ini angin kencang kan tadi sempit, gak ada pasak untung bawa persediaan cuman masih kurang tapi Alhamdulillah, udah bisa istirahat di tenda ya Bang Dul, Bang Dul juga sudah kusut kita sedikit menghangatkan dulu bikin mie dulu lah soalnya tadi saya juga hampir ini kedinginan soalnya ini tenda mau terbang bukakan, bukakan bukakan nah Bangarai lagi makan apa mie 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 mie, tokonya lah mie apa itu, spageti atau mie? spageti spageti mesti nanti Bang Dul, coba siap boleh doang gak? boleh seperti biasa sebelum kita makan kita berdokat seperti biasa setelah berdokat kita makan dan isti indus dulu oke ada minyak lah kalau minyak bawa mesti 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 oke mantep mesti 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 mesti